Pentas Seni dan Pasar Rakyat Palopo dalam rangkaian hari jadi lugu ke-755 dan hari perlawanan rakyat lugu ke-77 resmi ditutup. Kegiatan ini dirangkaikan pengumuman dan pemberian hadiah kepada juara lomba. Pasar Rakyat dan Pentas Seni dalam rangkaian hari jadi lugu ke-755 dan hari perlawanan rakyat lugu ke-77 resmi ditutup. Sekretaris Daerah Kota Palopo pada Jumat 20 Januari 2023. Sejak dibuka 15 Januari lalu, Pasar Rakyat diramaikan dengan berbagai stand, jualan kuliner, pakaian, aksesoris, kerajinan tangan, parfum, wombat tradisional, dan wahana permainan anak. Tak hanya itu, Pasar Rakyat juga terdapat stand layanan dari berbagai instansi, diantaranya Pamitir Tamangka Lugu Palopo, Kantor Pajak, Samsat, Minas Kesehatan, Bulog, Minas Perdagangan, Stand Kabupaten Lugu Utara, serta Kabupaten Lugu. Ada juga syuruh mobil dan motor yang berpartisipasi dalam event ini. Tercatat sekitar 330 peserta mendirikan stand di lapangan Pancasila guna mendukung pertumbuhan ekonomi Tanah Lugu. Sekretaris Daerah Kota Palopo Firman Sadepe yang juga Ketua Panitia HJL dan HPRL 2023 mengatakan perputaran ekonomi selama event Pasar Rakyat cukup besar. Dia menjelaskan, antusiasme masyarakat sangat tinggi selama Pasar Rakyat dilaksanakan. Terjadi transaksi yang cukup signifikan, terutama untuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Bahkan perputaran ekonomi di Pasar Rakyat itu hampir menyentuh angka 2 miliar rupiah. Perputaran ekonomi rakyat ini didominasi penjualan makanan dan minuman, maupun sembako. Ini diluar dari penjualan dialer kendaraan bermotor. Dia berharap kegiatan seperti ini bisa diadakan kembali dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi ini saya kira cukup besar perputaran uang, perputaran ekonomi. Ini juga dalam rangka bagaimana kita kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo ini dan khususnya Setanalu. Tentunya kegiatan seperti ini kita laksanakan dalam rangka bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Menegaskan pernyataan wali kota Palopo pada pembukaan Pasar Rakyat lalu. Saat ini kompleks kawasan lapangan Pancasila Palopo sudah tidak ada pembatasan. Sehingga penjualan makanan bisa dibuka tiap hari. Dan kawasan Pancasila dapat kembali menjadi pusat kuliner di Kota Palopo. Namun demikian walaupun malam ini kita sudah tutup Pasar Rakyat tetapi Bapak Wali Kota sudah menyatakan kemarin pada saat pembukaan bahwa kompleks ataupun di kawasan lapangan Pancasila ini itu sudah tidak ada lagi pembatasan. Kita sudah buka jadi setiap saat setiap hari tetap ada penjualan-penjualan makanan dan minuman pusat kuliner kita jadikan di tempat ini. Itu kemarin Bapak Wali Kota sudah buka. Pada penutupan Pasar Rakyat juga dirangkaikan dengan pengumuman dan pemberian hadiah kepada juara lomba dalam rangka menyambut HJL dan HPRL. Dari Kota Palopo, Jurnalis Koran Seruya, Michael Gani, melaporkan.